Jadi waktu aku pertama kali dateng itu aku agak bingung, ih kok gak banyak ya ngeliat orang yang itu salah satu yang bikinnya gitu sadar gitu kan Kalau misalnya kita adalah amalan budaya yang perlu kita contoh sebenarnya, seriously Sebab ini adalah perbedaan yang sangat ketara cuy, seriously, seringat ketara banget ya Bahwa kalau di Malaysia ini memang Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya, apa kabar ya teman-teman sahabat Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimbahkan rizkinya Amin, amin, jarobat alamin Oke teman-teman pasti lagi bercuti ya sekarang ini Long weekend boleh dikatakan guys ya Sebab kan hari raya di Malaysia ini banyak banget gitu ya Bahkan untuk tanggal merahnya itu banyak gitu loh guys ya Jadi selamat bercuti Belum lagi nanti hari-hari keputraan ya Hari-hari diraja itu kan banyak sekali guys ya Jadi best lah ya, banyak cutinya gitu loh Jadi apapun nikmati cuti anda semuanya guys ya Dan disini ada salah satu request lagi Sebab beberapa hari ini kita kan tidak buat video guys ya Jadi sorry banget dan DM yang masuk itu banyak ya Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk teman-teman yang selama ini sudah DM di Instagram Memberikan link-link video yang menarik untuk kita reaction ataupun share di channel Bangre ini guys ya Oke setelah aku buka linknya itu ternyata channel daripada massive family guys ya Culture shock tinggal di Malaysia yang perlu kamu ketahui Jadi banyak sekali ya orang Indonesia ini yang tinggal di sana gitu ya Mungkin bersuami orang sana dan mungkin bekerja di sana itu kan banyak gitu loh ya Dan ini di Malaysia kan para orang-orang Indonesia itu harus wajib ya guys ya Mencoblos ataupun pemilihan umum ya Pilihan raya di Indonesia Tapi di Malaysia kan ini berlaku hari ini ya Untuk mengundi ini Tapi kalau di Indonesia nanti tanggal 14 Februari ini guys Oke tak perlu belengah masa lagi Langsung aja kita tengok videonya seperti apa guys ya Apakah culture shock sama dengan yang lainnya Ataupun tidak link ada di description Jika kalian pengen nonton videonya langsung Oke bismillahirrahmanirrahim And play Halo teman-teman semuanya Halo Apa kabar kalian semuanya Aku harap kalian sehat-sehat selalu Jadi selalu dimana pun kalian berada Di video kali ini aku pengen sharing sama kalian pengalaman aku Waktu baru pertama kali tinggal di Malaysia Oh first time Pasti dong ya Setiap orang kalau misalnya pindah ke satu negara yang belum pernah kita tinggalin sebelumnya Pasti ada yang namanya culture shock ya kan ya Dan aku pengen sharing sama kalian Apa aja sih culture shock yang aku alami Waktu aku baru pertama kali datang ke Malaysia Sebelum aku lanjutin Aku pengen disclaimer dulu nih teman-teman Mungkin sebagian dari kalian belum ada yang tau Nah nama aku Mawar ya Dan asal dari Indonesia Aku pengen kasih tau kalian Kalau aku dari kecil itu tinggalnya di Batam Jadi kalau misalkan aku sharing tentang culture shock ini Mostly itu karena aku compare dengan tempat yang aku tinggal sebelumnya di Batam ya teman-teman ya Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi Pendapat pribadi oke Karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda Tempat tinggal yang berbeda dan sebagainya Jadi ini purely dari pengalaman pribadi aku sendiri oke Nah apa-apa aja sih culture shock yang aku alami Jadi ada beberapa yang pengen aku sharing Yang pertama itu adalah makanannya Oh makanan Padahal kan makanannya itu kurang lebih sama kan ya Nah kalau menurut pengalaman pribadi aku nih teman-teman Aku tuh waktu di tempat aku tinggal sebelumnya itu Cenderung makanannya itu asin-asin Dan aku juga beri yang gurih dan asin Seperti itu kan ya Jadi makanan kita itu sebelum aku pindah ke Malaysia itu Kalau nggak yang pedes banget Rada asin dan gurih-gurih banget gitu kan ya Nah waktu aku tinggal di Malaysia Tepatnya di Johor Oh di Johor Aku tuh sempat yang kangen banget sama makanan Di tempat aku tinggal sebelumnya Karena disini makanannya itu Chinese food, Indian food, sama Malay food Jadi nggak ada kayak makanan yang aku sering makan Misalnya dulu kayak ayam geprek Ada sih ayam geprek Tapi menurut aku pribadi rasanya beda ya kan Terus kayak ngem bakso, ketoprak Itu aku tuh rindu banget gitu kan ya Nah sementara waktu aku pindah ke sini Ya di especially di tempat aku tinggal ini Aku coba berbagai macam makanan Tapi karena disini orangnya nggak terlalu suka yang asin-asin Itu kerasa banget sama aku waktu itu Jadi aku waktu itu sempat kayak satu tahun itu penyesuaian Tapi sekarang setelah aku tinggal hampir lima tahun disini Aku setelah makanannya sini Dan porsinya disini tuh Aku bilang banyak ya makanannya tuh ya Terus ingredients-nya atau bahan-bahannya Bisa dibilang segar-segar Dan harganya Kalau aku compare di tempat aku tinggal sebelumnya Kadang aku malah ngerasa kayak Kok lebih murah gitu loh Ada beberapa makanannya tuh kayak Sampai aku tuh shock temen-temen Kalau misalnya disini tuh ada tempat jual perusmanan Makannya Aku sukanya Chinese food soalnya Kalau kita makan nasi, sayur, sama lauk Itu bisa dapet waktu aku dulu ya Lima tahun yang lalu tuh bisa dapet tujuh ringgit Tujuh ringgit ya Oh tujuh ringgit Dan sayur, abrak, nasi, sama lauk Dikirin Sekitar sekitar lapan ringgit gitu ya Jadi aku bener-bener yang shock ya Terus Makanan Indianya juga ya Disini kan lebih banyak juga kan Masyarakatnya yang backgroundnya India Makanannya enak-enak Mulai dari makanan baratnya Aku baru tau sih kayak Ternyata India itu kan juga banyak Ininya ya, sukunya ya Tidak ada punjabi Ada segala macem lah Jenisnya aku lupa Tapi yang paling aku ingat Karena aku paling suka tuh Jenis makan sakan India punjabi Itu enak-enak-enak banget Pujiannya, karinya Semuanya enak Bahkan banyak yang aku gak pernah makan sebelumnya Sampai aku tuh kayak Salah satu makanan favorit gitu Terus Ya banyak sih yang enak-enak gitu Kayak makanan Banyak makanan Arab Makanan Jepang Apalagi banyak sushi atau apa segala macem Banyak banget Jadi awal-awal memang agak shock gitu ya Karena penyesuaian rasa Tapi sekarang malah jadi pengen makan tepuk Lucu ya Nah itu dia soal makanan teman-teman Nanti kebanyakan soal makanan Ini jadi kayak culiner ya kan Nah itu yang Oke guys ya Pertama ini makanan ya Kalau menurut aku sih ini kan Akanya di Batam gitu guys ya Mungkin Makanan-makanan Melayu juga ada disitu ya Tapi ini lebih ke makanan-makanan India Dan juga makanan-makanan Chinese food Kayak gitu ya Dan kalau di Indianya ternyata Banyak sekali ke Apa yang di utarakan kakak ini guys Seperti Punjab dan Tamil Ataupun Sameng Coba guys komen di bawah Kalau aku rasakan Kalau setiap pergi ke kedai mama Itu yang kita makan ya itu guys ya Makanan-makanan Tamil gitu ya Tapi Rasanya memang enak banget Dan Menurut aku ya Potion dia itu memang agak Besarlah guys ya Agak banyak gitu Apa yang dikatakan kakak ini Dan harganya cukup terjangkau guys ya Jadi luar biasa sih Mengingatkan aku pula Rindu lah guys ya Sebab kalau Menikmati makanan-makanan yang Kayak roti cana Yang bener-bener pure Itu kan susah gitu loh Didapatkan disini Kemarin aku ada itu pun Kurang guys sebenarnya Agak kurang sedikit lah Kurang Mantap intinya guys ya Oke lanjut next Nomor 2 Yang pertama Alkit-sok yang pertama Terus yang kedua Bahasa Bahasa Bahasanya itu Bahasa Inggris Sama bahasa Melayu Bahasa Melayu itu kan Kurang lebih sama ya Kayak bahasa Indonesia Cuman Terkadang Karena mungkin kita gak familiar Apalagi aku Gak familiar kayak Di dunia perkantoran Atau Di dunia pemerintahan Atau misalnya Di kehidupan masyarakat Kan kita di Tempat aku tinggal dulu kan Rata-rata bahasa Indonesia Ya kan ya Jadi di telinga aku tuh gak terlalu Sering mendengar Bahasa Melayu Apalagi yang baku Jadi waktu aku kesini Aku tuh suka banget Nanya balik Kayak kurang denger gitu Pasti kalau misalnya orang ngomong tuh Aku selalu ngomong Sorry Itu normal lah ya Aku selalu kayak gitu Ya itu yang kedua ya Dan itu tuh cukup Menegangkan buat aku Yang ibaratnya gini Aku dulu gak pernah Merantau ya temen-temen Jadi kalau temen-temen Tau aku tuh dari TK, SD, SMP, SMA Sampai gede Sampai kemarin terakhir Nika itu aku di Batam Jadi aku gak pernah Merantau keluar Keluar Jadi disinilah Rantauan terjauh aku Sekalinya merantau Keluar negeri gitu kan ya Jadi culture shock itu Aku bener-bener ngerasa Kayak agak kaget Seperti itu Tapi sekarang udah biasa Udah ngerti Dan udah tau menyesuaikan Aksennya gitu ya Atau loggetnya Udah familiar lah Udah biasa banget Buat aku sekarang Jadi gak terlalu canggung Nah yang ketiga nih temen-temen Oke guys Nah ini untuk bahasa Ini memang Kalau kita first time Mendengarkan orang Melayu Berbicara Itu pasti kita akan Sebab dia laju Jadi aku kalau nampak sekali Mendengar sekali Itu pasti akan Hah tanya lagi Itu bener juga Tapi kan kakak ini Di Batam gitu loh Kan Melayu juga cuy ya Tapi mungkin itu tadi lah Dialognya Ataupun ucapannya Itu lebih cepat ya Dibandingkan Melayu Yang ada di Batam mungkin Ya guys ya Coba komen di sikit-sikit guys ya Yang pernah pergi Batam Oke lanjut next Laundry Lalu di tempat aku dulu sebelumnya tinggal Itu laundry itu kan Dimana-mana berserak ya temen-temen Dan kita tuh kan dicuciin Sekalian disetrikahin Rapi bersih gitu ya Jadi waktu aku Kesini Pindah kesini Jadi waktu aku pertama kali Tinggal di rumah Gitu ya Jadi waktu itu kita masih Ya rumah kita masih kosong Jadi Waktu itu baru pertama kali Bilih mesin cuci Segala macem gitu kan ya Jadi aku kepikiran yaudahlah Kenapa gak dilaundryin aja Sekalian disetrikah Ternyata disini Laundryinnya tuh beda Gitu kan ya Disini panggilnya Dobby Lion sendiri Gitu ya Dobby selatnya laundry Gitu Jadi disini tuh Yang pakai Koin itu loh ya Yang kosong-mesinnya itu Berjajar Terus dari Berapa kilo Berapa kilo Berapa kilo Koinnya udah berapa Disini nanti yang nguci Sebelah sini yang keringin Nah seperti itu Jadi dia gak ada yang Disetrikahin Nah kalau laundry Yang dicuciin Sama disetrikahin Atau dry cleaning Itu kalau Di tempat aku Sebelumnya tinggal itu Seperti kayak Five sec Gitu Kos kan lebih mahal kan ya Sementara kan aku Baju-baju yang pengen dicuci Itu kan baju-baju rumah aja Gitu kan ya Nah itu aku kayak kaget Ya berarti Ya udah Aku harus Menyetrikah sendiri kan Apalagi waktu itu Baru-baru tinggal sini Kan aku masih kerja Gitu Jadi tuh Hal ketiga yang bikin aku Agak shock juga Gitu Yang keempat ya Oke guys Kalau laundry Ini di Malaysia Sebenernya juga ada sih ya Tapi tidak banyak gitu Tapi kalau di Indonesia Di tempat aku sekarang ini Aku selalu mengantar Ke laundry juga guys Sebab dia Satu kilonya Itu ya Mungkin Lima ribu Satu kilo Lima ribu Ataupun Lima ribu Rasanya guys ya Itu udah siap Setrika cuy Kalau lima ribu itu Berarti Seringgit setengah lah Itu satu kilo Untuk baju-baju Gitu ya Dan disini guys Untuk laundry Layan diri Sudah menjamur juga Sebenernya ya Untuk bisnes itu Padahal bisnes itu kan Kalau diikutkan Sempat aku terpikir Bahwa Akankah bisnes laundry Yang layan diri Seperti di Malaysia Diterapkan di Indonesia Adakah maju Gitu ya Sebab kalau diikutkan Kan Itu tadi Banyak sekali Rumahan ya Ibu-ibu rumah tangga Gitu ya Itu memang Sampingannya Buat laundry Gitu guys ya Jadi Kerja laundry Sambil cuci Sambil setrika Siap gitu Jadi itu Hanya lima ribu Satu kilo guys ya Dan itu kan murah Gitu loh Apakah boleh Jalan Laundry mesin itu ya Layan diri itu Tapi nyatanya Jalan-jalan juga Tapi tak seramai lah Maksudnya Kalau aku nampak Di tempat-tempat itu ya Layan diri itu Tidak sebanyak Orang yang datang Dan disitu juga Aku lihat itu Ada yang Siap melipatkan Next lah Kita coba tengok ya Kita buat vlog Oke next Lanjut guys Disini tuh Lebih banyak mobil Ketimbang kereta Lebih banyak mobil Ketimbang motor Dan kita disini Panggil mobil itu Kereta ya teman-teman ya Kalau motor ya motor cycle Disini itu Lebih banyak orang pakai Mobio Timbang motor Jadi waktu aku pertama kali Datang Aku agak bingung Eh kok Gak banyak ya Ngeliat orang yang Naik motor Gitu kan Yang jarang banget Apalagi yang bonceng-bonceng Rame-rame Itu kayaknya gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Disini Jadi itu salah satu Yang bikin Sadar gitu kan Kalau misalnya kita datang kesini Kan liburan kan Kita gak sampai Ngeliat yang detail-detailnya Jadi waktu kita tinggal disini Itu kayak Oh iya disini Ternyata beda ya Gitu Dan disini tuh Misalkan pun orang naik motor Gak sembarangan Wajib pakai helm Terus gak boleh Boncengan yang rame-rame Terus Motornya juga gak boleh Dimodifikasi Yang segala macam Yang aneh-aneh Sama kayak mobil juga Kayak gitu Dan menurut aku Lebih strict disini Gitu Nah masih tentang mobil juga Kalau misalnya nih Kita ambil Driving license Atau SIM baru Gitu ya Nanti di mobil itu Juga ada tulisannya V gitu Selama 2 tahun Stiker itu akan nempel di mobil kita Sampai kita Melewati masa provisional ini Nah yang kelima Aku pernah Alright guys Ini tentang mobil Banyak Daripada motor ya Mungkin ya penduduknya Juga berbeda banget Gitu ya Tapi kalau Kayak ini kan di Batam Gitu Mungkin satu pulau Juga tidak banyak Untuk jiwa Penduduk disitu Gitu guys ya Tapi di compare dengan Malaysia Juga boleh lah ya Dan itu memang Kalau di Malaysia Banyak sekali mobil Sebab Ya itu Mengutamakan keselamatan Salah satunya itu guys ya Dan untuk bonjangan Ramai-ramai Memang tidak boleh ya Sebab street gitu guys ya Untuk undang-undang disana Kalau di Indonesia ini Bonjangan 3 Itu di kota Juga gak boleh guys Dan Motor memang banyak Kalau di Indonesia ya Ya memang itu adalah Salah satu carter shock juga guys Lanjut next Banget ya Negara se Karena gini Kalau di tempat aku Sebelumnya tinggal Itu bisa dibilang Orangnya semua Ramah ya Kadang terlalu ramah Bukan terlalu ramah Maksudnya kayak gini Ketemu di jalan aja Kadang senyum Padahal kita gak kenal Ketemu orang di angkot Istilahnya Nanya Ngobrol Itu hal biasa Kalau di sini Enggak Di sini enggak ya Teman-teman Jadi waktu aku pertama dateng Aku pikir tuh kayak Ih kalak banget Waktu itu aku pernah Ketemu di lift Gitu ya Atau Di luar Atau deket kantor Gitu ya Pas lagi di luar Gitu lah ya Mau nanya sesuatu Kadang aku jutek banget Gitu orangnya Tapi setelah aku tinggal di sini Sebenarnya mereka bukan jutek Teman-teman Cuman memang Di sini ya Kan banyak pendatang tuh Ya Bukan Kalau kayak kita kan Indonesia Apalagi di tempat aku Yang sebelumnya tinggal itu Kan banyak Orang lokalnya Gitu ya Jadi kita gak merasa Asing Atau Kita gak merasa Was-was Gitu ya Kalau di sini Banyak juga pendatangnya Teman-teman Jadi bukan hanya Masyarakat lokalnya Gitu Jadi untuk informasi Tuan-teman juga Di sini tuh kan ada tiga Kalau kita suku Namanya Kalau di sini namanya Bangsa Di sini ada bangsa Melayu Bangsa India Bangsa Cina Nah Selain dari Pertiga ini Banyak dari Negara-negara Asing yang tinggal di sini Teman-teman Jadi percampuran itu Yang beda Itu kan Culture kan Apalagi orang-orang pendatang Seperti itu Di sini banyak banget Orang pendatang Ya kan Dari Berbagai Negara Kumpul di sini Karena Dimanapun ya Apalagi di negara maju Menurut aku Menurut pandangan aku Kalau di negara maju ini Kan Pasti Ada juga Yang namanya Skem Atau Nomor tertentu Yang mengambil Kesempatan Dari kebaikan orang Jadi karena di sini Banyak pendatang Jadi memang Setelah aku tinggal di sini Baru aku ngerti Dan baru aku Paham gitu Dan aku sendiri di sini Ya jadinya lebih Tegas dan was-was Karena Kita gak tau nih Kita ketemu sama siapa aja Orangnya seperti apa Kayak gitu Karena berbeda Bangsa-bangsa tadi Nah yang ke-enam Oke guys ya Itu boleh juga ya Diterapkan Sebab kan Banyak sekali warga asing Kalau kita Selalu ramah Kan Bahaya juga gitu Untuk diri Kita sendiri Apalagi ini wanita Jadi ya Negara maju Pasti banyak sekali Orang-orang yang Berdatangan ya Untuk mencari Risky di Malaysia Tentunya guys ya Dan Ada juga yang Skem Kayak gitu Kan bahaya banget Jadi mengantisipasi Jangan terlampau Ramah Kepada Orang gitu Mungkin ya guys ya Sebab ya Itu tadi Kita gak kenal Dia itu Dari mana Gitu loh So Pasti kita juga Mikirnya itu Was-was gitu Harus tegas Intinya guys ya Harus tegas Dan was-was Ataupun kita Protect diri kita Sebab itu kan Bahaya juga kan Kita tidak kenal Dia dari mana Kecuali di Indonesia Ini waktu di kampung Kayak gini Kayak tempat aku Di kota aku Kan wajah-wajahnya Memang lokal Jadi kita oke lah Kalau di Malaysia kan Banyak sekali nih Muka-muka yang Bukan lokal Gitu guys ya Jadi lebih was-was Dan waspada Intinya guys ya Oke next Kalau disini Naik grab Kita cuma naik Taksinya aja Dia gak ada ojek Disini gak ada ojek ya Disini gak ada ojek Jadi kalau istilahnya Grabnya pakai motor Itu cuma khusus Dengan makanan Kalau transportasi Semuanya Mobil Gak ada yang pakai motor Terus disini Kayak express Kalau misalnya kita ngirim Sesuatu Ke keluarga Itu ya Itu ada pilihan Mobil atau motor Sesuai dengan Akurasinya Kurang lebih sama ya Karena kita di Disini gak ada ojek Yang selanjutnya Teman-teman Disini gak ada Tukang parkir Kaget kan Pertamanya Jadi disini Sistem parkingnya Pakai kupon Teman-teman Gak di setiap tempat Wajib kupon Gak ada Signnya juga Disitu Kalau misalnya Ini wajib kupon Atau Gak ada perlu kupon Gitu kan ya Jadi disini Gak ada tukang parkir Jadi kita beli Kupon ini Di kedai-kedai Atau di warung-warung Atau di supermarket Atau di mana lah Gitu ya Kalau kita disana Kan kayak di ruko-ruko Di toko-tokonya gitu Nah dia dijual Disitu Dan itu tuh Ada pilihan Misalnya kamu Parkirnya setengah jam Atau satu jam Yaudah kamu tinggal Gosok Tanggalnya jam berapa Berapa lama Kayak gitu Eh sorry Tanggalnya Terus jamnya Mulai jam berapa Jadi nanti Akan ada petugas Yang nge-check-in Gitu Jadi dia pake scan Dia liat Oke discan Kalau misalnya Kamu gak ada Kupon parkir Kamu akan kena Saman Saman itu artinya Ditilang Jadi kamu akan kena silang Cuman yang gak kayak Kena silang Gak pake sim Atau Apa ya Karena parkir Ditilang lah Istilahnya saman Gitu Banda raya Kalau misalnya Kamu parkir Di tempat yang memang Ada parkir Cuman kamu gak bayar Itu aku pernah kena Soalnya Sekitar 12 ringgit Tapi kalau kamu parkir Di tempat yang gak boleh Parkir sama sekali Selamat ya teman-teman Minimal 250 ringgit Bahkan minimal 300 ringgit Kalau gak salah Baya diklaim Aku pernah Dia kira disitu Bebas parkir Terus dia parkir Kena deh 300 ringgit Jadi itu sih yang bikin Aku kayak cop Jadi harus hati-hati Ini Ini Kalau misalnya kita Kemana-mana gitu Ini daerah Kawan Eh sorry Ini daerah parkir Apa enggak nih Gitu Daerah kupon Apa enggak nih Kalau ragu Aku lebih baik Bikin kuponnya Kalau misalnya Enggak ya Enggak Apa-apa Kawat Oke gitu Selanjutnya teman-teman 300 Kalau tidak pun Kena klaim Kan bahaya banget ya Kita harus menghubungi Pihak perbandaran Gitu guys ya Dan untuk kupon nih Mungkin di daerah-daerah Masih lah ya Tapi kalau di bandar Itu aku Sudah tidak nampak lagi Kupon Dan ada tiang Yang kita masukkan coin Tak tahulah Sekarang ini Macam mana lagi Sebab Semua itu Semakin maju gitu Semakin bertambah Tingkat Teknologi Teknologinya Gitu loh guys ya Jadi apa guys Comment Coba komen guys Untuk di tempat anda Semuanya Masih menggunakan kupon Ataupun sudah Menggunakan Uang ceiling itu Ataupun Masih Ataupun sudah Maju lagi guys ya Sebab ya Kita pun lama kan Tak pergi sana Oke next Ini udah poin keberapa ya 7 atau 8 sih Nah yang selanjutnya Ini yang ke 8 kali ya 8 8 Aduh Ini orang jarang banget Ngehong Atau Clackson Oke Padahal misalnya nih Yang di depan ini Mungkin salah Atau Handphone atau apa Orang disini tuh Nggak langsung yang Tetet Nggak gitu Mereka tuh masih sabar Nungguin gitu Karena disini Atau Kalo udah Membunyikan hong Berarti Udah emergensi Atau memang Udah yang Parah gitu lah Parah Maksudnya gini Udah fatal gitu Nggak Nggak setiap Nggak berdasarkan Perasaan gitu loh Iya bener Aduh lama banget sih Tetet Gitu kan ya Kalo disini Nggak boleh teman-teman Yang ada nanti Kita yang Yang kena marah Walaupun misalnya Orang tersebut Sedikit lama Iya kan Dan kita mungkin Tergesa-gesa Terus kita Clackson Kita yang kena Marah teman-teman Di lemper batu Karena disini Orangnya semuanya Terpit banget Jadi kalo kalian Lihat ya Cara mereka Membawa kendaraan Juga sangat Terpit Nggak ada yang Nyalip-nyalip Nggak ada yang Curi-curi Terus Apa ya Kecepatannya itu Sesuai Nanti misalnya Di highway Kamu kecepatannya Berapa Gitu kan ya Terus Kalo misalnya nih Teman-teman Kamu yang salah Ya Kamu nyuri jalan Misalnya Harusnya yang lurus dulu Kita kan yang Jalan duluan Harusnya yang lurus dulu Terus tiba-tiba Dari samping ini Main masuk aja Kalo dia Kalo dia Yang lari lurus Ini Nampak kamu Yang nyuri jalan Yang kena Bilang itu kamu Yang kena Bayar ganti rugi itu Adalah kamu Bukan yang lari lurus Jadi disini Hukumnya Tegas banget Bener Setuju Jalan raya Selanjutnya Oke guys ya Ini adalah Perbedaan yang sangat Ketara Serius nih Seringat Ketara banget ya Bahwa kalo di Malaysia Ini memang Kesadarannya cukup tinggi Dan orangnya juga Sabar Mungkin memang Sudah dididik ya Sejak dini lagi Mentalitinya cukup bagus Respek Dan undang-undang Juga berjalan Cukup mulus Jadi semua itu Takut dan taat Kepada undang-undang Lain Kalo disini Jadi kita tidak Usah cerita banyak Kalian pasti Sudah tau Lanjut Disini itu Setiap negeri Dia panggilnya negeri Benderanya beda Bilangnya provinsi Setiap negeri itu Punya benderanya Masih-masih Nah jadi Bendera Malaysia Ada Yang sering kita lihat Tapi Kayak Johor sendiri Dia juga punya benderanya sendiri Nanti Provinsi atau negeri yang lain Juga punya benderanya sendiri Jadi cukup unik ya Teman-teman Aku Kalo ini bukan shock sih Cuman kayak Interesting aja gitu Oh Ada benderanya sendiri Gitu Yang selanjutnya Tata tertip di toilet ya Waktu aku pernah Datang kali kesini Itu Sama kurang lebih Kayak Singapura Mereka tuh Sangat tertip Tata keramanya ya Teman-teman Jadi sekalipun Kita lagi di toilet ya Teman-teman Mereka Wajib nantri Jadi misalnya nih Kita mau ke toilet nih Di dalam ada Sekitar Sepuluh toilet Ya kan ya Jadi ngantri Di depan sini Gitu Gak langsung di depan pintunya Satu-satu Kalo di tempat aku dulu Kan kayak gitu Yaudah main kejar aja Yang mana pintunya Itu aku langsung Diri di pintunya Kan kayak gitu dulu kan ya Kalo disini gak Siapa yang datang duluan Dia yang nunggu Dia yang berhak Dapat yang mana duluan ya Available Kesedaran lah intinya Semuanya tertip Gak ada Curi-curi lah ya Termasuk misalnya Kalo kita lagi di airport Terminal atau pelabuhan Atau dimana-mana deh Pokoknya Di mall sekalian ya Semuanya tertip banget Soal Antri Ya budaya antri Sangat luar biasa Sampai antri shock Mereka tuh gak akan Mau nyuri antri yang orang Nah culture shock berikutnya Bener guys ya Sangat Ngantri itu adalah Amalan budaya Yang perlu kita contoh Sebenernya Seriously Sebab dimana itu Ayalah Kesedaran Ataupun Masyarakat sendiri itu Tahu paham Bahwa itu bukan hak kita Jadi kita harus Mengantri Tiba-tiba siapa yang datang duluan Ya dia gitu Bukan Langsung Gitu kan ya Jadi sangat Berbeda banget Dan itu bisa menjadi Salah satu hal yang Perlu kita contoh Intinya seperti itu Jadi negara-negara maju Pasti Melakukan hal yang Seperti itu juga Pasti dia Kesadarannya itu Lebih tinggi Oke next Ini aku Baru pertama kali Soalnya Soalnya gak pernah Aku alami Di Indonesia Kayaknya Di mana-mana Nah disini Sekolah Sama pemerintah Apalagi Khususnya sekolah negeri Sekolah negeri Sama kantor pemerintahan Jumat Sabtu Libur Minggu kerja Buat aku yang Dari lahir Kalau kita ke sekolah Itu kan Senin sampai Sabtu Aku tuh agak shock Minggu Sekolah Awal-awal Aku denger Aku sekolah Di sini Peraturannya Jumat Sabtu Libur Gitu Kawal-awal kaget Soalnya kita kan gak pernah Jadi kalau misalnya Kita ke kantor pemerintah Ini ya temen-temen ya Kita gak perlu cuti Soalnya hari Minggu Kita bisa ke sana Gitu Karena mereka buka Jadi kita gak harus cuti Gitu Tapi ini gak di semua Malaysia temen-temen Bener-bener Berapa Negeri Atau provinsi Saja Kalau di KL Normal Nah kebetulan Aku tinggal di Johor Jadi di sini Untuk sekolah negeri Dan Untuk pemerintahan Jumat Sabtu Libur Nah selanjutnya ini Oke guys ya Ini Weekendnya Itu ialah Jumat dengan Sabtu gitu ya Ini seperti Johor dan Kelantan Kalau tak silap aku Keadaan negeri lain Juga menerapkan Hal seperti itu ya guys ya Sebab kalau Menurut cerita ini Jumat ini Untuk kita Melakukan Ibadah Menunaikan Ibadah Solat Jumat Gitu Jadi Diutamakan Jumatnya itu Liburnya Sama Sabtu Apakah negeri lain ada Coba komen Di bawah Menurut aku sih Kelantan dengan Johor Tau lah sekarang Macam mana Komen guys ya Lanjut Disini Kalau orang jualan Makanan Tuhan Gak kembarangan Kalau di tempat aku tinggal dulu Kita kan enak tuh Kalau misalnya lagi lapar Keluar rumah Jalan dikit Sudah dapet Ada yang jual-jual Yang segala macem Kalau disini Diatur oleh pemerintahnya Teman-teman Awalnya aku agak shock ya Jadi kalau lapar Gimana dong Ya pergi ke tempat itu Jualan makanan Gitu kan ya Oke bener Jadi disini Gak sembarang Jual makanan Ada lokasinya Bersediakan oleh pemerintah Kita harus izin dulu Agak susah Susah izinnya ya Di lokasi kamu berjualan Jadi kalau misalnya Kamu jualan kotor Apa segala macem Kamu bisa dilaporin Dan kamu bisa kena Saman Sanksi Apa sih denda Gitu Nah selanjutnya ini Nisi bensin Nisi bensin Disini Nisi sendiri Teman-teman Jadi Kalau kita kan Masih dilayani Gitu ya Masih ada petugasnya Kalau disini Gak Kita Ngisi sendiri Jadi aku tuh Sering banget Masih kaku Canggung ya Cara ngisi Petrol sendiri Keseringannya sih Suami aku Jadi kita tuh Parkir dulu nih Di pemerintah Yang nomor berapa Kamu Parkir Gitu Nanti datang ke Kaunternya Bilang Kamu mau pilih Nomor berapa Mau isi berapa Jadi dia Tinggal Itu Record Kayak gitu Kamu udah si Isi Tinggal bayar Udah Gitu Jadi gak ada petugas Jadi kita cuman tinggal Bayar aja Gitu Ngisinya Ngisi sendiri Kurang lebih Teman-teman Kurang lebih Itu dia Culture shock Yang aku alami Waktu aku pertama kali Datang ke Malaysia Terus Gimana Setelah hampir 5 tahun Di sini Ya aku Sudah gak Suf lagi ya Teman-teman Malah Bisa dibilang Udah Nyaman Udah Ini kan Sangat ahli Dalam beradaptasi Ya Seperti Pepatak Disitu Bumi Dipijak Disitu Langit Dijinjing Dijinjing Dijinjung Itu bener banget Jadi memang Dimana kita tinggal Itu Memang Disitulah Rumah kita Ya of course Aku rindu dong Dengan negara Kupacita Indonesia Ya Karena disitu Aku lahir Tanah air Tumpah daraku Ya kan Tapi Ternyata Setiap manusia Itu Kemampuan Untuk Beradaptasi Mantap Karena airnya Aku nyaman Jadi aku Nggak set Lagi Sekarang justru Aku udah Terbiasa Dan hampir Nggak merasakan Perbedaan Ya Udah kayak Autopilot Ya Kayak berbiasa Waktu aku Kalau misalnya Balik ke tempat Aku Ke kampung Kampung halaman Atau ke Tempat asal Juga udah Nggak kaget Ya sudah Lagi pula Johor ke Batem Kan deket banget Deket banget Oke teman-teman Sekian dulu Video kita hari Enak lah ini Kalau misalnya Ada yang mau Nambahin Boleh Comment di bawah Misalnya Kalian penasaran Tentang kehidupan Di sini Boleh Comment Dan next time Kontennya Oke Makasih banget Udah nontonin Dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat kalian Dan buat teman-teman Yang pertama kali Nonton video aku Selamat bergabung Di massive family Jangan lupa Subscribe Dan share Dan jika notification bell Supaya kalian Nggak ketinggalan Video terbaru dari aku Thank you so much Teman-teman See you in the next video Bye bye Oke guys Ini cukup menarik Tata Bicaranya Tosa katanya Ini cukup menarik Tersusun rapi Dengan senyum Suka Channelnya bagus Culture shock Dan berbagai Culture shock Yang dialami Jadi sharing Apa yang beliau Rasakan Waktu di Malaysia Dan untuk 12-13 tadi Pembengsin Dengan kaki lima Pendagang kaki lima Itu memang Tidak ada Kalau di Malaysia Sebab Biasanya akan Ditata Dikumpulkan Satu tempat Dan itu Terlihat Begitu rapinya Bandar tersebut Tidak berceceran Di merata Jalan ada Pedagang Dan ini Dari Batam Ke Malaysia Kan dekat banget Dari Johor Dua jam aja Jadi boleh Ulang-alik Minggu Balik Senang Mungkin Suaminya orang Malaysia Kemacam mana Next Kita akan Dengarkan Cerita-cerita Menarik Daripada Akak Dan Untuk Mengisi Petrol Pertama Kali Memang Canggung Banget Sebab Kita Harus Servis Kita Harus Mengandalkan Diri kita Sendiri Jangan Bergantung Kepada Orang lain Tapi kalau di Indonesia Masih ada Yang diisikan Kita tidak usah Turun mobil aja Kita langsung Buka pintu Bayar Sudah diisikan Itu namanya Negara maju Pasti Akan Mengutamakan Self-service Bukan Apa ya Ini bukan Kita malas Atau apa Tapi di Indonesia Kan memang Masyarakatnya Banyak Dan semua orang Membutuhkan Pekerjaan Dan ini Adalah Salah satu Lowongan Pekerjaan Jadi Salah satu Pekerjaan Untuk Orang-orang Jadi Tidak ada Salahnya Juga Sebenarnya Tapi Itu tadi Terkantung Kita Dimana Bumi Dibijak Disitu Langut Dijunjung Pasti Kita bisa Menyesuaikan Jadi Apa pandangan Kalian Berikan Komen Terbaik Anda Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Klik Video Dan Menonton Sampai Habis Dan Terima Kasih Juga Yang Sudah Memberikan Link Video Menarik Ini Mungkin Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi